Ada yang bilang, the best plan is a plan that executed. Artinya kira-kira plan yang paling baik adalah plan yang dieksekusi, sesimpel itu. So, Bukmania, hari ini kita akan bahas buku ini bagaimana disiplin dalam mengeksekusi semua planning dan program yang kita punya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan saksikan video ini terus sampai habis. Bukmania, kemarin teman saya namanya Erickson Sibagariang atau biasa kami menyebutnya Bang Eric, itu menyarankan saya untuk mengisi konten tentang buku 4DX. Jadi, 4DX ini sebenarnya buku yang sangat bagus menurut saya bagaimana kita disiplin untuk mengeksekusi. 4DX sendiri itu ditulis oleh Chris McCasney, kemudian ada Sun Coffee sama Jim Pulling. Jadi, ada tiga orang yang menggagas buku 4DX dan Framework 4DX. Sebenarnya Frameworknya tidak terlalu susah, nanti sopupannya silahkan ikuti video ini sampai habis. Yang paling penting adalah konsistensinya. Menurut saya, buku ini wajib dibaca untuk semua orang. Apakah itu leaders, apakah itu mahasiswa, apakah itu pekerja. Kenapa? Karena apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, itu sebenarnya yang paling penting adalah eksekusinya. Makanya, saya sangat menganjurkan buku ini. Ini bukunya terdiri dari 334 halaman, gitu ya. Dan ada tiga chapter saja, termasuk bagaimana menginstall disiplin eksekusi ini di tim kita atau bahkan di diri kita sendiri. Sesuai dengan judul bukunya 4DX, apakah sih empat disiplin eksekusi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah disiplin of focus. Focus ini maksudnya adalah focus on your widely important goals. Yang kedua, disiplin of leverage atau action on lead message. Nah, yang ketiga, disiplin of engagement atau kalau di buku ini disebutkan use a compelling scoreboard. Yang keempat adalah disiplin of accountability. Accountability maksudnya responsibility. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa itu disiplin yang pertama, disiplin yang kedua, disiplin yang ketiga, dan disiplin yang keempat. Disiplin yang pertama adalah focus on widely important goals atau WIG. WIG itu apa sih? WIG itu adalah benar-benar target atau goals yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mempengaruhi kita. Jadi, makanya disebutkan widely important goals. Dijelaskan di buku ini terkait widely important goals, kenapa sih kita sering gagal dalam mengeksekusi goals yang berimpak pada pekerjaan kita atau yang berimpak pada planningnya kita. Yang pertama ada istilah whirlwind. Whirlwind ini adalah pekerjaan-pekerjaan bau kita, bau itu bisnis as usual kita gitu ya. Mengangkat telepon, mengecek email, menerima komplain. Itu yang menghalangi kita untuk fokus ke widely important goals kita. Makanya disebutkan di sini, yang menjadi musuh utama atau yang sering mendistract ketika kita untuk fokus ke WIG kita atau widely important goals kita adalah whirlwind. Dan ini harus diperhatikan dan harus di-manage. Semuanya disebutkan juga terkait WIG ini hanya boleh 2 atau 3 goals saja. Jadi, dalam mencatatkan WIG atau widely important goals itu hanya 2 atau 3 goals saja. Kenapa? Karena menurut research-nya, kalau misalnya kita punya target yang besar, 2 atau 3 target saja, ini yang accomplish atau yang tercapai biasanya 2 atau 3 target saja. Nah, kalau misalnya kita punya 4 sampai 10 target saja, menurut research-nya, kita membuat 4-10 target itu yang achieve malah hanya 1 atau 2 target dari 4 sampai 10 target tadi. Nah, menariknya kalau kita punya 11 sampai 20 target, dan akhirnya ketika kita di ujung eksekusinya biasanya itu yang achieve itu malah 0. Makanya dibilang di buku ini, dikatakan di buku ini, widely important goals itu hanya 2 atau 3 target saja. Sebagai contoh dari target, bisa dilihat di tabel ini, jadi kita harus fokus on widely important goals. Contohnya seperti ini, meningkatkan revenue digital, misalnya nih ya, dari 25 miliar per hari menjadi 50 miliar per hari di quarter 1 tahun 2022. Nah, sebaliknya jangan melakukan yang ini gitu ya, kita berharap menumbuhkan revenue digital tahun depan lebih baik dari tahun ini untuk menumpang revenue total. Jadi bukan kata lebih baik, kemudian menumbuhkan, ya tidak ada target yang jelas. Contoh yang kedua adalah, meningkatkan loyalty score pelanggan dari 40 ke 70 pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi itu contoh WIG yang bagus. Jangan seperti ini, kita berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkaya hubungan dengan pelanggan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, contoh satu lagi untuk WIG yang bagus adalah, meluncurkan inovasi produk satu tiap bulan dari sebelumnya satu tiap semester di tahun 2022. Dan jangan lakukan atau buat WIG seperti ini. Inovasi adalah yang paling penting untuk organisasi, kita harus pikirkan dan semangat untuk meningkatkan inovasi. Nah, ini terlalu general. Makanya di buku ini dituliskan ya, Sobuk Mania, WIG itu harus sederhana dengan rumus X ke Y dan kapan. Contohnya misalnya tadi, dari 25 miliar menjadi 50 miliar di quarter 1 tahun 2022 atau tahun depan. Nah, intinya WIG itu harus dituliskan jelas dan sangat sederhana, sehingga semua orang paham targetnya kapan, kemudian berapa angka yang mau dicapai. Disiplin yang kedua adalah fokus on lead measures. Jadi memang ada istilahnya di buku ini, lead measures sama lead measures. Lead measures itu adalah targetnya. Sementara lead measures adalah apa atau sesuatu atau kegiatan untuk mencapai lead measures tadi. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita targetkan misalnya meningkatkan revenue digital dari 25 miliar menjadi 50 miliar di quarter 1 tahun 2022 sebagai WIG-nya. Nah, 50 miliar itu adalah lead measures. Nah, kemudian lead measuresnya apa? Lead measuresnya sebagai contoh misalnya meningkatkan revenue games, kemudian membangun komunitas musik, film, dan komunitas digital lainnya, sehingga revenue kita tambah dari revenue digital. Contoh lead measures lagi adalah melakukan atau membuat produk yang inovatif terkait digital, sehingga angka 50 miliar ini bisa didapat di quarter 1 tahun 2022. Singkatnya Sobuk Mani ya, kalau bicara lead measures sama lead measures, gampangnya seperti ini. Lead measures adalah targetnya atau objektifnya, sementara lead measures itu adalah bagaimana usaha kemudian action kita untuk mencapai lead measures. Kira-kira seperti itu. Disiplin yang ketiga adalah fokus on scoreboard, atau bagaimana setelah kita men-define widely important goals, kemudian yang kedua kita membuat lead measures-nya kita yang mengarah ke WIG tadi yang sudah kita define, dan yang ketiga adalah bagaimana membuat scoreboard, sehingga kita tahu kita mencapai WIG kita itu kira-kira kapan gitu ya, progresnya bagaimana, dan disebutkan di buku ini menginstall scoreboard atau membuat scoreboard itu harus memotivasi. Nah, sebenarnya ketentuannya ada empat gitu ya, bagaimana sih kita membuat scoreboard di disiplin nomor tiga. Yang pertama, harus sederhana, sehingga gampang untuk dipahami oleh semua tim yang ada. Yang kedua, scoreboard itu harusnya gampang diakses. Jadi kalau misalnya kita di satu ruangan gitu ya, jangan ditaruh di ruang meeting atau ditaruh di ruang atasan kita gitu ya, tapi ditaruh di luar yang semua orang bisa melihat kira-kira sudah sampai mana, atau kira-kira sudah sejauh mana progres semua orang dalam mengeksekusi. Yang ketiga, di scoreboard itu harus ada lead measure, sehingga kita sama-sama paham kira-kira lead missers-nya apa, dan menuju ke mana, progresnya sampai kapan gitu ya. Kira-kira lead missers-nya ini bisa ditambah atau dikurangi, atau yang lama sudah tidak relevan lagi gitu ya, dengan perubahan kondisi target yang ada, dan perubahan behavior market yang ada. Jadi lead missers harus ada di dalam scoreboard. Yang keempat, scoreboard itu harus gampang disimpulkan. Gampang disimpulkan maksudnya, di situ bisa kelihatan apakah kita kalah atau menang gitu ya. Kalau di sini dijelaskan apakah kita menang perang atau kalah perang, istilahnya memang biar semakin membuat semangat, ya lead missers-nya kita itu dibuat apakah kita sedang berperang. Ya lead missers satu misalnya menaikkan paying subs game, kemudian menaikkan atau membuat produk-produk inovatif terkait digital. Sudah sampai mana gitu ya, apakah kita menang ataukah kita belum sampai ke sana gitu, sesuai dengan target yang kita putuskan. Singkatnya, Sobuk Mania di disiplin nomor tiga, berkaitan fokus on scoreboard gitu ya, atau membuat scoreboard yang atau papan skor yang inovatif, itu harus dilakukan. Karena inilah penentu atau barometer kita dalam kita mengeksekusi. Fokus yang keempat dari 4DX atau 4 disiplin eksekusi adalah fokus on accountability atau responsibility. Jadi yang keempat adalah fokus dari apa namanya responsibel atau tanggung jawab kita. Jadi tim ya setiap minggu minimal sekali harus saling mengupdate gitu ya. Apa sih yang diupdate gitu ya. Yang pertama adalah si account melaporkan komitmen dari minggu sebelumnya. Jadi kira-kira kayak huddle, kayak stand up meeting gitu ya. Kemarin saya melakukan X, kemudian hari ini saya melakukan X, dan nanti saya akan melakukan Y perbaikan dari X. Jadi yang diceritakan adalah minggu lalu hari ini dan minggu depan kira-kira mau ngapain. Yang kedua, kenapa harus ada meeting gitu ya. Karena disitu akan semua tim akan melakukan yang namanya reviewing scoreboard. Jadi disitu belajar dari sukses dan gagalnya kita apa gitu ya. Misalnya ketika kita sukses melakukan penambahan pelanggan gitu ya, tapi kita gagal menambah ARPU dari revenue pelanggan. Nah itu akan dibahas sehingga kita belajar dari berhasilnya kita dan gagalnya kita. Nah bagian yang ketiga adalah planning. Itu artinya kalau disini disebutkan clear the path and make commitment. Jadi kalau misalnya kita berhasil, kita akan tingkatkan di minggu depannya. Kalau kita gagal hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di minggu depan. Jadi singkatnya seperti yang saya bilang tadi, minggu lalu melakukan apa, hari ini kita review berhasil atau enggak. Kalau berhasil, minggu depannya ditingkatkan. Kalau gagal, minggu depannya diperbaiki dari lesson learn ke gagalan yang dilakukan minggu sebelumnya. Jadi singkatnya, sehubungannya sebenarnya kalau belajar 4DX ini gitu ya. Kalau sudah membaca buku ini, saya sudah baca dua kali buku ini ya. Pertama baca lurus terus, kemudian memahami. Yang kedua, coba mengikuti framework yang dilakukan. Jadi singkatnya di buku ini, tidak hanya diajari teorinya, tapi juga bagaimana mengeksekusi atau bagaimana menginstall 4DX ini ke kita sendiri, kemudian ke tim kita, dan kemudian kira-kira kalau misalnya manager ke departemennya kawan-kawan semua, kalau misalnya division gitu ya, ke divisi kawan-kawan semua. Nah, buku 4DX ini atau framework 4DX ini banyak dipakai semua perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ya dari IBM, kemudian kalau di lokalnya ada Mandiri, hampir semua bank pakai 4DX ya. Dan di beberapa perusahaan telco juga sama gitu. Nah, sebenarnya dari empat disiplin dari eksekusi ini, Sobuk Mania secara pemahaman gitu ya, secara pelajaran, knowledge ini sangat gampang untuk dipahami, dan sangat gampang untuk diterapkan. Jadi banyak orang gagal bukan karena tidak paham buku ini gitu ya dalam menerapkan 4DX, tapi karena melakukannya tidak konsisten. Jadi Sobuk Mania sekali lagi, knowledge satu hal, kemudian framework satu hal, tapi ketika mengeksekusi apapun knowledge-nya, apapun framework-nya, contoh misalnya 4DX, empat disiplin ini ya, disiplin apa namanya, disiplin WIG, kemudian disiplin kepada lead miser, disiplin scoreboard, sama terakhir disiplin yang namanya accountability atau saling update. Nah, melakukan 4 disiplin ini sangat gampang gitu ya, tapi yang paling susah dan sudah dituliskan oleh tiga pengarangnya ini adalah bagaimana konsistensi dalam mengeksekusinya. Itu Sobuk Mania sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau komen dan ngajak diskusi tentang bagaimana framework 4DX atau 4 disiplin ekskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Abi, Kang Review, sampai jumpa minggu depan. Ciao! Sub indo by broth3rmax